Hari-hari ini mendapatkan salah satu penjelasan makna yang sangat nyata Ketika bisnis ditutup, produksi berhenti, karyawan libur di rumah, pelanggan tidak datang lagi Tapi, bukankah hidup harus tetap berjalan kawan? Di tengah situasi sulit, bukan cuma buat kamu, tapi bagi banyak orang Untukku sendiri tiap malam terlintas ribuan wajah dan bersahutan suara Mendoakan dan mengharapkan yang terbaik untuk keesokan hari Semua wajib fokus untuk menjaga melindungi keluarga besar dan wilayahnya masing-masing Sambil memikirkan produktivitas dalam keterbatasan, mencari cara tetap produktif di waktu yang sulit Prinsipnya adalah akan ada musim semi pasca pandemi Setelah bumi disucikan kembali, hidup diperbaharui, roadmap disesuaikan Maka dari itu tetaplah tenang dan bersikaplah seksama Bangun keyakinan, bangun optimisme Seperti ini mungkin kondisi Jepang setelah dibom atom oleh Amerika Serikat zaman dulu Semuanya hancur Namun ada yang selalu dicari Siapa dia? Guru Apa itu? Ilmu Maka buat bisnis plan yang baru Buat rencana scale up yang baru Mulai tatanan hidup baru Tata organisasi yang baru Konsolidasikan kekuatan kita Jadi untuk saat ini Jaga tubuh tetap sehat Jaga akal tetap sehat Kondisi ekstrim butuh tindakan ekstrim Kondisi luar biasa butuh tindakan luar biasa Tentu saja Merelakan Mensyukuri Mengikhlaskan Adalah imunitas terbaik Kawan Hiduplah di level yang tertangguh Ini adalah ujian kapasitas diri Ujian ilmu Dan ujian kepemimpinan Patuhi seruan pemerintah Ulama dan para pemimpin organisasi Tetaplah tenang Dan tetaplah berpikir Di rumah Dan tentu saja Tetaplah bekerja Dan bermanfaat Untuk umat Di rumah Dan ook Tetaplah Tetaplah Tetaplah